lihat ya ini dulu nasib makan ya sudah pada laper nah kemudian untuk nasib makan juga saya biasa dibis dulu untuk pakannya jadi supaya tidak membuat ikan embung atau biasanya membengkak pada saat ikan ketenjangan nah kemudian nasib makan jadi mungkin sama dengan temen-temen yang lain hanya dua kali dalam sehari kita lihat saja untuk perkembangan selama 30 hari tidak siap panen ini juga alat kadarnya karena waktu tempoh lalu ini hanya masa percobaan karena baru pertama kali di 30 hari sudah siap panen teman-teman alamat belakang ini sudah satu ukuran selamat menikmati